Pada hari Kamis 13 Agustus 2020, 65 masyarakat Desa Tunelet kembali mendapat bantuan dana dari pemerintah. Dalam penanggulan COVID-19 ini, penyaluran BLT bulan keempat di Desa Tunelet Kecamatan Kakas kembali disalurkan. Penyaluran BLT bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 ini upaya pemerintah dalam mengunangi beban masyarakat yang sampai saat ini masih merasakan dari dampak COVID-19. Wawancara tim Smart TV kepada Kepala Desa, Hukum Tua Desa Tunelet Niko Worang mengatakan, bantuan tunai BLT tahap 4 ini adalah upaya pemerintah untuk membantu menambah kebutuhan masyarakat di Desa untuk mengurangi beban atas dampak COVID-19 ini. Di Desa kami sudah penyaluran di tahap keempat, jadi ini bukan baru awal. Jadi saat sekarang ini sudah di tahap keempat, dan ini adalah satu ucapan syukur yang luar biasa, yang sudah ditunjukkan oleh pimpinan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Bupati, pemerintah kecamatan termasuk dari kami, atau pemerintah desa, aparat desa, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Karena ini hal yang luar biasa, yang sudah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Dalam kesempatan lain, Niko Worang menambahkan, kami pemerintah desa Tunelet sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat sampai daerah, kepada Presiden, Gubernur, sampai Bupati, atas perhatian kepada kami pemerintah desa, untuk dapat memberikan sentuhan-sentuhan langsung kepada masyarakat di desa kami. Dan kami dari pemerintah desa Tunelet kecamatan Kakas, Macamat, dan seluruh lapisan masyarakat, mengapresiasi seluruh hal-hal yang sudah dia laksanakan oleh pemerintah. Buhan Yesus memperkati. Dari Minasa, Smart TV Glenn Worek melaporkan.